Dari gelaran pemilu legislatif Pileg 2024 caleg artis Aldi Tahir dari Partai Perindo untuk DPR RI gagal melaju ke Senayan. Aldi Tahir diusung partainya untuk Dapil Jawa Barat 7 hanya mengantongi 6.798 suara hasil rekapitulasi KPU. Selain itu Perindo sebagai partai pengusungnya juga tidak lolos parlamentari Trisholt 2024 sebab total raihan suara partai tersebut kurang dari 4 persen. Meski gagal menjadi anggota DPR RI namun hal itu tidak membuatnya berkecil hati apalagi sampai stres. Bahkan momen kegagalannya itu malah ia jadikan sebagai lelucon. Hal itu terlihat dari postingan Aldi Tahir melalui akun media sosial pribadinya. Dalam postingannya itu ia mengaku lolos melenggang ke Senayan. Namun bukan sebagai calon anggota legislatif karena maksud Senayan yang Aldi Tahir sebut itu bukan gedung DPR RI. Tetapi sebuah mal yang ada di kawasan Jakarta Pusat yakni Senayan City. Alhamdulillah, aku lolos melenggang ke Senayan, Senayan City. Tulisnya sebagai keterangan dalam postingan tersebut. Bukan Aldi Tahir namanya jika tidak membuat publik heboh karena selain mengaku lolos ke Senayan City. Melalui postingannya itu ia juga mengungkap keinginannya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ia menyatakan niatnya ingin maju pada Pilkada 2024 sebagai wakil gubernur untuk daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Insya Allah, bulan November 2024 saya nyatakan maju sebagai wakil DKI Jakarta. Makanya ayo pinang saya nanti keburu direbut sama orang. Tulisnya, calik artis Aldi Tahir yang gagal saat piling itu kini mempromosikan dirinya untuk maju pada Pilgub DKI Jakarta sebagai wakil gubernur. Karena memang belum ada kelompok atau partai yang mengusung keinginannya tersebut. Terima kasih telah menonton!